Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jumhadi K3 di Teknik Otomasi Industri Alhamdulillah untuk program di teknologi industri ini Kami bekerja sama dengan industri yang menerapkan sistem budaya industri Yang diadop dari teknologi 4.0 Atau mungkin sebenarnya sekarang teknologi yang sekarang digunakan di dunia industri Atau dunia yang sedang booming Yaitu teknologi industri ini Bisa dimanfaatkan sebagai teknologi yang paling canggih di dalam melaksanakan pekerjaan apapun Karena hubungannya dengan teknologi ini Semuanya ke depan teknologi ini menggunakan teknologi otomasi Ya otomatisasi atau otomatis Yang dikerjakan menggunakan sebagai penggantinya tenaga manusia Nah untuk di otomasi industri ini kami menerapkan pembelajaran kerjasama dengan dunia industri Sehingga pada saat anak pembelajaran di industri Nanti akan sinkron dengan apa yang kita ajarkan di sekolahan atau di jurusan teknologi otomasi industri ini Kemudian kerjasama industri ini kita Alhamdulillah ada industri yang ikut di dalam melaksanakan pekerjaan Yang sehari-harinya anak yang bisa bekerja di industri ini Atau pembelajaran yang sehari-harinya kita lakukan di pembelajaran hari-hari Itu bisa kerjasama dengan orang-orang yang ada di industri Akhirnya kami juga akan atau kami juga mengadakan misalnya pelatihan dengan guru industri Contohnya kami mungkin dari jurusan ketenaga listrikan khususnya teknik otomasi industri Bisa bekerjasama antara teknik otomasi industri dengan jurusan yang lain Karena memang pekerjaan ini yang sifatnya otomatisasi bisa kita lakukan di sini Bisa sinkronisasi dengan jurusan yang ada di jurusan yang lain Misalnya yang di SMK Ma'arif ini teknik kelas, pemesinan, teknik listrik, TKJ ataupun mungkin otomotif Bisa bekerjasama dengan yang akan kita kerjakan di industri yang ada di sini Kemudian kerjasama ini juga tidak hanya mencakup anak atau misalnya siswa Bisa juga nanti guru yang punya keinginan meningkatkan kepotensinya Bisa melakukan pekerjaan ini bersama-sama dengan guru-guru yang ada di industri Khususnya di sini ada PT Seluma Sehingga pada saat mau melakukan pekerjaan apapun Kalau disinkronkan dengan pembelajaran mungkin nanti semua pekerjaan akan ada kaitannya Baik itu pekerjaan harian ataupun pekerjaan yang sifatnya jangka panjang Jadi harapan kami nanti untuk melakukan pekerjaan pembelajaran terhadap anak Anak tersebut akan mendapatkan materi yang sifatnya dari guru pembelajaran sehari-hari Kemudian akan direalisasikan dengan orang-orang yang ada di industri Jadi pada saat anak belajar sehari-hari di kelas atau di ruangan atau di bengkel Nanti pada saat melakukan pekerjaannya sinkronisasi atau pekerja sama dengan orang industri Nah harapan saya nanti pembelajaran ini bisa anak terapkan setelah besok lulus Setelah besok anak keluar dari jurusan teknik otomasi Apalagi teknik otomasi ini kita 4 tahun 4 tahun ini berbeda dengan jurusan yang lain Pada saat melakukan pekerjaan di luar pada saat mendapatkan pekerjaan Harapan saya daripada anak-anak ini mendapatkan pekerjaan yang memang layak untuk menjadi pekerjaan yang memang beda dengan jurusan yang 3 tahun Kalau untuk yang 3 tahun mungkin untuk pelaksanaan di industri sebagai bawahan Sementara anak-anak yang 4 tahun ini harapan saya paling tidak mereka menjadi pemimpin atau pemimpinan di perusahaan tersebut Ya itu mungkin harapan dari saya untuk K3 Supaya anak-anak ini mau melakukan pekerjaan yang sifatnya mandiri Jadi disini juga anak bisa melakukan pekerjaan Bekerja sama dengan industri Tidak hanya pada saat pembelajaran Jadi saya harapkan pada saat di luar jam pelajaran pun Anak-anak yang ada di teknik otomasi ini bisa ikut Paling tidak melakukan pekerjaan atau melihat atau istilahnya ada di lingkungan industri Di teknik otomasi industri ini Mungkin itu saja harapan saya nanti ke depannya Moga-moga anak-anak yang belajar disini bisa melakukan pekerjaan yang sesungguhnya Bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya Kemudian ya itu tadi harapan orang tua saya yakin juga sama Anak dididik di SMK Inu Ma'arif ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak Baik itu melakukan pekerjaan, baik itu berwirausaha ataupun melanjutkan sekolah atau kuliah Paling tidak kuliah juga mendapatkan tempat yang layak Atau yang istilahnya bisa terkenal di industri Jadi harapan saya tidak hanya anak, tidak hanya guru, tidak hanya guru industri Tapi dari pihak orang tua juga saya mohon untuk saling membantu, saling mendukung, saling memberikan motivasi Terima kasih, mungkin itu dari saya Masukkan sedikit mungkin Kalau ada hal yang kurang berkenan Saya mohon di maafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh